Hai hai hai, selamat datang kembali di class science saya disini kita akan berbincang tentang properti magnet ada 6 properti magnet yang harus anda tahu sebelum anda bermainnya yang pertama adalah Direktif Property ketika magnet magnet dikubungi oleh tret yang secara di posisi horizontal pola belakangnya akan bergerak ke pola belakang dan pola belakangnya akan bergerak ke pola belakang ini adalah kerana Tret adalah magnet yang besar dan pola belakangnya pola belakangnya adalah pola belakangnya dan lain-lain dan lain-lain yang kedua adalah Atraktif Property magnet menyebutkan bahan ferromagnet seperti iron, cobalt, nikel, dan steel di sini saya menggunakan iron fillings saya akan menetapkan bar magnet dikubungi dan kemudian saya akan turunnya kemudian saya akan menetapkan bar yang ketiga adalah magnet yang lebih kuat pada pola belakangnya pola magnet dikubungi 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 kemudian yang ketiga adalah repulsive property seperti pola belakangnya pola belakang pola belakang pola belakangnya pola belakangnya pola belakangnya pola belakang pola belakang magnet yang hanya pola belakang 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 yang terakhir adalah Poles selalu ada di percayaan Di magnet, Poles selalu ada di percayaan Mereka tidak bisa diisolasi Meskipun ketika magnet ditutup dua bagian, The magnet part will have two same poles automatically North and South poles Now let's play with magnets The magnet part will have three to one The magnet part is close to two Let's play with magnet part The magnet part spinning around type your answer on the comments